Season 226, Teknik Tak Terbatas Kembali ke dasar lembah pemakaman naga di benua surgawi, Suzimo telah mengalami kedalaman kekuatan ilahi ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Biksu Xuanbei tahu apa yang dipikirkan Suzimo tanpa menunggu dia menjawab. Namun, pemahaman Biksu Xuanbei tentang kekuatan ilahi ini jauh lebih rendah daripada Feng Yin. Fakta bahwa Feng Yin mampu memahami kekuatan ilahi ketingkat seperti itu dan menggabungkannya dengan sempurna dengan pertempurannya cukup mengejutkan. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada keajaiban mengerikan yang bisa melakukan ini. Faktanya, alasan mengapa Feng Yin dapat memahami kekuatan ilahi ketingkat seperti itu terutama karena pengalaman reinkarnasinya. Dia telah mati sekali. Jiwanya membawa jejak indera keilahiannya di tempat yang tidak diketahui dan samar-samar merasakan sedikit pencerahan. Dengan pencerahan ini, dia bereinkarnasi. Sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, dia belum memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya. Namun, dia memiliki kemampuan misterius dari kekuatan ilahi sejak dia lahir. Dengan bakatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk menggabungkan kemampuan ini ke dalam pertempurannya. Oh! Perasaan ilahi Feng Yin bergerak dan merasakan perubahan dalam tubuh Su Simo. Senyumnya melebar. Tutup panca inderamu. Apakah Anda pikir Anda dapat menghindari deteksi kekuatan ilahi dengan menyegel panca indera Anda? Tanpa ekspresi, Su Simo menutup panca inderanya dan mempertahankan keadaan halus. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, tidak ada satu riakpun yang terlihat di dalamnya. Untuk bersembunyi dari kekuatan ilahi Feng Yin, tidak cukup hanya dengan menutup panca inderanya. Dia juga tidak bisa membuat gerakan aneh dalam pikirannya, jika tidak, Feng Yin pasti akan menyadarinya. Jika Su Simo ingin melepaskan gerakan apapun, Feng Yin akan merasakannya dan memperingatkannya untuk waspada. Dengan cara ini, serangannya kemungkinan besar akan gagal, dan Feng Yin akan dengan kuat mengendalikan situasi dan menang. Tenangkan pikiranmu dan tutup panca inderamu. Feng Yin sedikit mengernyit. Dengan kekuatan ilahi, Su Simo seperti sumur kuno yang dalam dan gelap sehingga dia tidak bisa mendeteksi apapun. Meskipun ada genangan air di sumur kuno, tidak ada riak dan benar-benar sunyi. Sumur kuno itu tenang. Menipu. Huh. Feng Yin mencibir, jika Anda ingin berurusan dengan kemampuan membaca pikiran saya, Anda telah berkorban begitu banyak. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memblokir serangan saya. Tubuh Feng bergerak, dan dengan bantuan like asado drifting with the wind, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya dingin. Dia beralih dari bertahan ke menyerang dan melancarkan serangan sengit ke Su Simo. Su Simo akan kalah. Di tribun penonton, Green Peak Celestial Immortal tersenyum dan berkata, memadatki seseorang, menenangkan hati seseorang, dan menyegel panca indera seseorang pasti akan dapat menghindari deteksi koneksi jantung Feng Yin. Namun, mencoba menggunakan akal ilahi seseorang untuk memblokir serangan Feng Yin hanyalah angan-angan. Para pembudidaya lainnya juga mengangguk pada diri mereka sendiri. Baru saja, semua orang dapat melihat bahwa ini sebenarnya adalah kesulitan. Jika Su Simo tidak menyegel panca inderanya, dia akan selalu dipimpin oleh Feng Yin. Jika dia menyegel panca inderanya, dia masih akan dirugikan. Dia tidak akan mampu menahan serangan sengit Feng Yin. Aku tidak menyangka Feng Yin melakukan gerakan ini. Immortal Sialing yang sempurna menggelengkan kepalanya dan meratap, dengan kemampuan membaca pikirannya dan seperti bayangan yang melayang bersama angin, dia hampir tak terkalahkan. Bahkan jika Su Simo berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Saat orang banyak berdiskusi, di medan perang, serangan Feng Yin sangat sengit. Kedua belah pihak bertarung dengan cepat, dan mereka bertukar beberapa pukulan. Feng Yin mengandalkan Like a Shadow Drifting with the Wind miliknya untuk menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menyerang dari sudut yang sulit, dan hampir tidak ada celah yang tidak bisa dia tembus. Di bawah serangan seperti itu, banyak ajaiban Earth Immortal di daftar bumi tidak akan mampu melawan bahkan jika mereka melepaskan panca indera mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Su Simo telah memblokir semua serangan Feng Yin, dan dia bahkan berada di atas angin. Adegan aneh muncul di medan perang. Itu jelas serangan kuat Feng Yin yang melepaskan rentetan serangan yang deras. Tetapi dalam proses mereka berdua bertukar pukulan, Feng Yin sebenarnya ditekan oleh Su Simo yang telah menyegel panca inderanya dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sangat aneh. Mungkinkah Su Simo ini memiliki mata ketiga? Di alam atas, ada orang-orang dari klan mata ketiga yang memiliki mata ketiga di antara alis mereka yang bisa bersembunyi dari kemampuan membaca pikirannya. Namun, situasinya berbeda dari Su Simo. Bagaimana Su Simo ini bertarung? King Feng Celestial Immortal mengerutkan alisnya. Dia baru saja mengatakan bahwa Su Simo pasti akan kalah, tetapi situasinya berubah menjadi sangat aneh. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya dingin. Sinar cahaya dingin yang menari-nari di sekitar Wind Invisibility menembus bagian belakang kepala Su Simo dari sudut yang sangat rumit. Cahaya dingin dipenuhi dengan niat membunuh. Suaranya yang menembus kehampaan juga sangat menusuk telinga. Namun, karena Su Simo telah menyegel panca inderanya, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Bahkan banyak dewa bumi melebarkan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat apa cahaya dingin itu. Namun, saat cahaya dingin melintas, Su Simo tidak berbalik. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia bertarung dengan Feng Yin, dan tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba meraih sesuatu. Dentang. 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 Kuku Su Simo yang setajam pisau muncul dari ujung jarinya. Mereka bersinar dengan lampu hijau dan dikelilingi oleh kilat. Dentang. Su Simo meraih bagian belakang kepalanya dan menangkap cahaya dingin dengan ujung jarinya. Ada suara renyah dan bunga api beterbangan. Bentuk sebenarnya dari cahaya dingin akhirnya terungkap. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya dingin itu adalah belati terbang yang sangat indah sepanjang jari. Retakan. 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 Ada serangkaian suara retak yang datang dari tubuh belati. Su Simo mengendurkan jari-jarinya, dan belati terbang itu berubah menjadi potongan-potongan kecil yang jatuh ke medan perang batu hijau. Semua orang terkejut. Senjata ilahi yang begitu kuat telah melukai Liu Ping, tetapi sekarang dihancurkan oleh kuku Su Simo. Lebih penting lagi, situasinya tampaknya berbalik. Keuntungan Feng Yin benar-benar hilang. Tidak ada yang tahu bagaimana Su Simo bisa melawan Feng Yin dan bahkan menang setelah dia menyegel panca inderanya dengan pikiran yang tenang. Alasan mengapa Su Simo bisa melakukan itu adalah karena persepsi rohnya yang dikembangkan dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tak terduga daripada kemampuan membaca pikirannya. Persepsi roh Su Simo adalah alasan mengapa dia mampu bertahan dari berbagai situasi hidup dan mati dan menghindari bahaya. The Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness adalah teknik kultivasi yang ditinggalkan Dai Yue di alam bawah untuk Su Simo ketika dia pertama kali mulai berkultivasi. Banyak teknik kultivasi dan sutra di dalamnya sudah tidak berguna. Namun, esensi dari teknik kultivasi dan banyak gerakan pembunuhan dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan bahkan di alam atas. Yue Feng, yang terkenal dengan kekuatan tempur jarak dekat, bahkan tidak bisa bertahan dua ronde melawan Su Simo. Itulah betapa menakutkannya mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness. Feng Yin berdiri di medan perang batu hijau dengan ekspresi muram. Baginya, penghancuran harta sihir bukanlah apa-apa. Namun, fakta bahwa pembacaan pikirannya dibatalkan oleh Su Simo merupakan pukulan besar baginya. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum pernah bertemu lawan yang bisa membatalkan baca pikirannya. Ketika dia adalah seorang Earth Immortal, dia bahkan telah bertemu dengan para ahli Heavenly Immortal yang tidak bisa menghindari mind rate-nya. Untuk berpikir bahwa itu akan dibatalkan oleh seorang kultivator dari alam bawah yang awalnya tidak diketahui. Bab 2252 Su Simo tidak memberi Feng Yin waktu untuk berpikir atau menarik napas. Mengandalkan persepsi rohnya, Su Simo terus terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Feng Yin. Kesepuluh kukunya memanjang dan bersinar dengan sinar dingin. Seperti pedang, mereka terbang ke atas dan ke bawah dengan ganas. Setiap kali dia menyerang, tubuh Su Simo akan disertai dengan serangkaian auman naga yang mengguncang langit dan bumi. Auranya luar biasa dan mendominasi. Di mata orang banyak, Su Simo sepertinya telah menghilang. Jika semua orang menutup mata mereka dan menyelidiki dengan kesadaran roh mereka, apa yang akan mereka lihat adalah naga dewa dengan cakar dan taring tajam yang membubung melalui awan di medan perang batu hijau, menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya sambil menjulurkan cakarnya untuk menggigit. Feng Yin sekecil semut di depan naga, seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Dari mana Su Simo mempelajari teknik pertarungan jarak dekat. Dewa surga dari berbagai faksi bingung. Aku tidak yakin, tapi jika aku tidak salah, itu pasti berhubungan dengan naga. Immortal Sieling yang sempurna merenung sejenak dan berkata, di sembilan surga, dia pernah menggunakan teknik gerakan yang mirip dengan teleportasi. Itu seharusnya teknik gerakan rahasia naga. Bahkan jika dia mengalami pertemuan kebetulan yang hebat dan memperoleh warisan teknik budidaya naga, bagaimana mungkin manusia bisa melepaskan kekuatan seperti itu dari naga. Orang lain bertanya dengan cemberut. Sieling juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Kembali ketika Su Simo berada di Dragon Abyss Star, roh primordialnya telah menyatu menjadi mayat naga secara kebetulan dan bertarung melawan tiga ahli imortal yang disempurnakan. Dalam pertempuran itu, mayat naga menggunakan ingatannya yang tersisa untuk melepaskan banyak teknik pertarungan jarak dekat para naga. Su Simo telah menyatu dengan roh primordial naga Phoenix dan telah berkultivasi di antara naga sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan segala sesuatu tentang naga. Dia mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha dengan mengolah teknik pertarungan jarak dekat para naga. Jika Zidre Immortal Meng Yao dan Monlight Sword Immortal ada di sini, mereka mungkin bisa melihat sesuatu dan mengingat kenangan masa lalu yang tidak menyenangkan setelah menyaksikan teknik Su Simo. Di medan perang batu biru, Su Simo meledak dengan teknik pertarungan jarak dekat naga. Serangannya ganas dan kuat, dan Feng Yin tidak bisa memblokirnya sama sekali. Dia terus mundur. Kemampuan membaca pikirannya tidak berguna. Bahkan jika dia memiliki shadow follows the wind, dia masih bukan tandingan Su Simo dalam pertarungan jarak dekat. Ekspresi Feng Yin tidak berubah, tapi dia merasa sedikit kesal. Kemampuan membaca pikirannya memang misterius dan ajaib, tetapi untuk mempertahankan keadaan kekuatan ilahi ini, dia harus terus-menerus mengkonsumsi kekuatan roh primordialnya. Sekarang kemampuan membaca pikirannya tidak berguna, itu sama dengan menyianyikan kekuatan roh primordialnya jika dia terus mempertahankan keadaan mistik ini. Itu sama sekali tidak perlu. Dengan pemikiran itu, Feng Yin membubarkan kemampuan membaca hatinya dengan sebuah pikiran. Tiba-tiba, Di depan matanya, dua sinar cahaya ilahi tiba-tiba berkembang. Itu adalah mata Su Simo. Mereka sangat cerah sehingga menakutkan. Saat Winyin menghilangkan mind readingnya, Su Simo merasakan sesuatu dan membuka matanya dengan tiba-tiba. Tatapannya seperti obor saat dia membuka kelima indranya. Dengan gelombang emosi, auranya naik ke level lain. Persepsi spiritual adalah respons pasif terhadap bahaya. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, tidak peduli seberapa ganas serangannya, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari pertarungan jarak dekat. Jika kedua belah pihak terus bertarung seperti ini, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sekarang Feng Yin telah menyebarkan kemampuan membaca pikirannya, Su Simo tidak lagi ragu-ragu. Feng Yin, kamu kalah. Su Simo mengungkapkan senyum, matanya mengejek. Tidak baik. Hati Feng Yin tenggelam. Dia juga menyadari bahwa dia mungkin telah membuat kesalahan besar. Dia menyebarkan kemampuan membaca pikirannya. Tidak mungkin baginya untuk menyingkatnya lagi. Membunuh. Su Simo merasakan sedikit celah di benak Feng Yin. Dia berteriak dan mengangkat tinjunya. Seperti segel besar, dia menghancurkannya di atas kepala Feng Yin, memancarkan aura berdarah. Ekspresi Feng Yin berubah. Pikirannya sedikit terguncang. Pembukaan sekilas ini segera ditangkap oleh Su Simo dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Aura Feng Yin ditangkap oleh Su Simo, dan dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan raungan rendah dan mengedarkan darahnya hingga batasnya. Suara mendesing. Di belakang Feng Yin, badai yang menghubungkan langit dan bumi muncul, memancarkan suara yang terdengar seperti ratapan hantu dan ratapan para dewa. Fenomena Garis Keturunan Feng Yin melepaskan fenomena garis keturunannya, tapi itu tidak cukup. Dia langsung menggunakan teknik okulernya. Dua sinar aneh cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Mereka meledak dari matanya dan langsung mencapai wajah Su Simo. Sebelum dua sinar cahaya dingin menebas, Su Simo merasakan sakit yang membelah di wajahnya. Kekuatan teknik mata ini sangat kuat. Su Simo telah merilis teknik okulernya di sembilan surga. Namun, pada jarak ini, sulit baginya untuk menghindar. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan dua sinar cahaya dingin langsung memasuki mata kirinya. Segera setelah itu, mata kiri Su Simo tiba-tiba menjadi hitam seperti tinta, memancarkan aura dingin dan suram. Tidak ada warna putih di matanya, dan itu terlihat sedikit mengerikan. Adegan bola matanya terbuka dan cipratan darah tidak terjadi seperti yang dibayangkan Feng Yin. Sebaliknya, dia melihat kegelapan tanpa dasar di mata kiri Su Simo. Tatapannya, pikirannya, esens spirit dan esens ki sepertinya akan dilahap oleh kegelapan itu. Untungnya, kegelapan di mata kiri Su Simo menghilang dengan cepat. Set. Feng Yin memiliki ekspresi terkejut dan tubuhnya bergidik. Reaksinya sedikit lebih lambat dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir selama ribuan tahun. Bang! Tinju Su Simo menghantam keras, seolah-olah sebuah pegunungan menekannya dengan kekuatan besar. Suara berderit bisa terdengar dari tubuh Feng Yin, seolah-olah tulangnya akan hancur berantakan. Meskipun dia mendapat dukungan dari fenomena garis keturunannya, pikirannya adalah mata kiri Su Simo, jadi reaksinya selangkah lebih lambat dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan penuhnya. Dalam pertarungan jarak dekat, jika Su Simo berada di atas angin, dia akan melepaskan serangan yang mencekik dan tidak akan memberi lawannya kesempatan. Setelah pukulan itu, Su Simo menerjang ke depan dan sedikit menekuk kakinya. Tangannya tampak memegang sesuatu saat dia memberikannya kepada Feng Yin dengan senyum palsu. Pupil Feng Yin mengerut dan dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Menggunakan identitasnya, dia mengetuk tanah dengan kakinya dan mundur. Namun, Su Simo juga tidak lambat. Dia mengikuti Feng Yin seperti bayangan dan niat membunuhnya menyelimutinya, siap menyerang. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, Feng Yin mengayunkan rambut panjangnya. Berdengung. Cahaya dingin dan pekat menyembur dari rambut panjang Feng Yin dan melesat ke wajah Su Simo. Itu sangat cepat dan gerakannya berani dan tidak terkendali. Tidak ada yang menyangka bahwa rambut panjang dari makhluk abadi yang bereinkarnasi akan menyembunyikan gerakan membunuh seperti itu. Dengan bantuan angin dan fenomena garis keturunan Feng Yin, cahaya dingin itu sangat cepat dan tiba hampir seketika. Su Simo sedang mengejar dan tidak bisa menghindar tepat waktu melawan serangan balik seperti itu. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Su Simo memiliki ekspresi tenang dan tidak tergesa-gesa. Ruang di antara alisnya terbuka, dan tiba-tiba, segenggam pasir kuning berkilauan muncul di depannya untuk menghalangi. Bab 2253 Pasir kuning memenuhi udara, membentuk awan kuning yang padat dan tidak bisa ditembus. Cahaya dingin yang ditembakkan Feng Yin dari rambutnya tenggelam ke pasir kuning. Huff. Feng Yin mencibir. Kamu ingin memblokir jarum abadi angin lembutku dengan bola pasir kuning. Tepatnya, jarum abadi angin lembut adalah harta dharma tingkat surga. Meskipun roh esensi Feng Yin hanya pada tahap pertama dari alam abadi surga dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan jarum, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh senjata biasa. Setelah serangkaian pertukaran, Feng Yin menyadari bahwa harta dharma biasa tidak bisa lagi melukai fondasi Su Simo. Hanya harta dharma tingkat tinggi yang bisa melukai Su Simo. Jika itu adalah orang lain di alam abadi bumi, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta dharma tingkat surga yang kuat. Bahkan sekte tidak akan memberikan harta dharma tingkat surga kepada dewa bumi. Namun, Feng Yin berbeda. Dia adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi. Sebelum reinkarnasinya, dia adalah murid warisan dari kuil kekaisaran angin dan memiliki harta yang tak terbayangkan. Banyak dari harta itu disimpan untuk digunakannya. Ada total 108 jarum abadi angin lembut dan ini hanya salah satunya. Jarum abadi angin lembut diperoleh dari ngarai angin Yin dari kuil kekaisaran angin ketika dia masih hidup. Dia menyempurnakan jarum dengan menggabungkan skylight seton, golden light seton, thunder fire sand, luminous jade dan banyak bahan langka lainnya selama 100 tahun. Jarum setipis rambut sapi dan biasanya tersembunyi di rambutnya, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Dentang-dentang-dentang Awan kuning bergemuruh dan suara tajam datang dari dalam, seolah-olah jarum abadi angin lembut mencoba menembus awan kuning dan menyerang terus-menerus. Namun, tidak ada satupun jarum abadi angin lembut yang muncul setelah beberapa nafas. Kontrol dan persepsi Feng Yin tentang jarum semakin lemah. Dalam beberapa nafas itu, Suzimo tidak menunda dan serangannya menjadi lebih ganas. Bang! Suzimo menekuk lututnya dan mendorong dengan kedua tangan, bertabrakan dengan lengan Feng Yin dengan bunyi gedebuk. Feng Yin bergidik. Bahkan dengan dukungan dari fenomena blutlin, dia masih bisa merasakan darah di tubuhnya bergemuruh, organ-organnya bergetar dan tulang-tulangnya berderit. Harta Dharma tingkat surga Feng Yin tidak hanya tidak mengubah situasi, itu juga membuatnya lebih sulit. Harta karun Dharma tingkat surganya juga mudah dihilangkan oleh pasir kuning yang dilepaskan oleh Suzimo. Yang mulia, bisakah Anda memberitahu apa itu pasir kuning? Tian Yuan sedikit mengernyit dan mau tak mau bertanya dengan ekspresi bingung. Tak satupun dari dewa surgawi yang hadir mengenali pasir kuning yang dilepaskan oleh Suzimo. Bahkan para tetua akademi Qian Kun bingung. Pasir kuning ini jelas bukan harta dari Akademi Qian Kun. Tidak yakin. Immortal Sempurna Sieling mengerutkan kening dan berkata, Saya belum pernah melihat orang menggunakan pasir sebagai harta atau senjata Dharma sejak saya mulai berkultivasi. Memang agak aneh. Namun, karena hamparan pasir kuning ini mampu menahan jarum abadi angin sederhana, jelas betapa luar biasanya itu. Pasir kuning yang keluar dari antara alis Suzimo adalah tanah hidup sembilan surga. Secara umum, dia jarang menggunakan tanah hidup dari sembilan surga. Daging dan darah tubuh sejati Qinglian tahap ke-10 sebanding dengan harta sihir primordial Ertreng. Hampir tidak ada seorang pun di peringkat yang sama yang bisa melukai fondasinya. Tapi sekarang, Feng Yin telah mengeluarkan harta sihir peringkat surga, jarum abadi angin lembut, dan tubuh asli Qinglian tidak bisa lagi menahannya. Hanya tanah hidup dari sembilan surga yang bisa menetralkannya. Suzimo tidak khawatir bahwa tanah hidup dari sembilan surga akan mengekspos tubuh asli Qinglian. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan pengetahuan Dai Yue, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada tubuh sejati Qinglian penciptaan setelah mencapai tahap ke-9. Dewa tingkat bumi dan dewa surga yang hadir tidak mungkin melihat melalui tanah hidup dari sembilan surga. Di medan perang, Feng Yin dipaksa mundur oleh Suzimo. Meskipun dia memiliki teknik gerakan angin berputar bayangan, ruang di sekitarnya semakin kecil. Tak lama, Feng Yin akan mencapai tepi medan perang Blue Estone. Meskipun Feng Yin dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih terlihat tenang dan tidak ada banyak kepanikan di matanya. Seolah-olah dia tidak khawatir tentang situasinya sama sekali. Bahkan jika harta Dharma tingkat surga tidak berguna untuk melawannya, dia masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Salah satu dari metode ini dapat langsung mengubah situasi pertempuran. Dewa tingkat bumi di Alun-Alun sedang menonton pertunjukan. Beberapa dewa surga di area penonton memiliki pandangan yang lebih jelas tentang pertempuran. Mereka tahu bahwa Feng Yin hanya dirugikan, tapi dia belum kalah. Hasil pertempuran masih belum diketahui. Mari kita berhenti di sini. Feng Yin tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan lemah. Nada suaranya mengungkapkan nada merendahkan seolah-olah dia sedikit tidak sabar. Pada saat itu, dia tampaknya bukan dewa tingkat bumi, tetapi dewa sempurna. Astaga! Feng Yin mengusap kantong penyimpanannya dengan telapak tangannya. Sebuah cahaya gelap muncul. Feng Yin menginjak cahaya gelap dan dengan suosh, dia menghilang dari tepi medan perang batu hijau dalam sekejap mata dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, melarikan diri dari jangkauan serangan Su Zimo. Dia terlalu cepat. Su Zimo mengerutkan alisnya. Jika dia bisa melepaskan sayap rog, dia akan bisa mengejar. Tapi sekarang, mustahil baginya untuk mengejar wujud asli King Lian. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya gelap di bawah kaki Feng Yin adalah harta Dharma berbentuk pesawat ulang alik. Feng Yin telah menggunakan harta Dharma ini untuk meningkatkan kecepatannya beberapa kali, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari serangan Su Zimo. Pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi. Mata Tian Yuan menyipit saat dia tiba-tiba berbicara. Immortal Xie Ling yang disempurnakan mengangguk. Itu benar, itu adalah harta Dharma Feng Yin sebelum dia bereinkarnasi. Itu juga harta spiritual yang murni. Pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi adalah harta Dharma yang memungkinkan Feng Yin melakukan perjalanan melintasi benua awan ilahi tanpa menderita satu kekalahan pun. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia bisa menggunakan pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi untuk melarikan diri jauh, meninggalkan lawannya dalam debu dan tidak dapat mengejar. Dengan harta spiritual yang murni ini, Feng Yin dapat melakukan perjalanan melintasi berbagai dunia dan maha kuasa. Dia telah lolos dari kematian beberapa kali dan membuat nama yang cukup terkenal untuk dirinya sendiri. Kemudian, Feng Yin menghadapi musuh yang kuat di surga dan terluka parah. Meskipun dia berhasil melarikan diri kembali ke benua awan ilahi dengan pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi, dia sudah berada di ujung talinya. Itu sebabnya dia bereinkarnasi. Si Eling berhenti sejenak, sepertinya Feng Yin mengalami sedikit masalah dalam pertempuran itu. Bahkan pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi rusak parah dan lumpuh. Bahkan jika lumpuh, itu masih merupakan harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang kualitasnya masih ada. Meskipun tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari harta spiritual, itu cukup untuk membunuh Susimo. Bai Hai Celestial Immortal berkata dengan dingin. Dalam keadaan normal, roh primordial Feng Yin tidak dapat mengendalikan pesawat ulang alik cahaya gelap surgawi. Tetapi karena itu adalah harta dharmanya sebelum dia bereinkarnasi. Itu sangat cocok dengan roh primordialnya. Itulah mengapa dia bisa menggunakan harta dharma ini. Astaga, astaga, astaga. Saat beberapa elit sedang berdiskusi, cahaya gelap melintas di medan perang batu hijau. Itu sangat cepat sehingga Dewa Bumi tidak bisa lagi melihat sosok Feng Yin. Di mata orang banyak, mereka hanya bisa melihat cahaya gelap di sekitar Susimo. Itu muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, terbang dan menyerang dengan ganas. Dengan menggunakan harta dharma ini, Feng Yin telah mendapatkan kembali kendali atas situasi. Bab 2254 Beberapa garis cahaya berdarah muncul di tubuh Susimo. Pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven terlalu cepat. Susimo mengandalkan persepsi rohnya untuk menghindari dipukul di bagian vital, tetapi dia masih terluka oleh pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven. Beberapa luka muncul di lengan, bahu, dan pahanya, dan mereka berlumuran darah. Para murid kian kunco lege langsung menjadi sangat gugup. Pena tua zong, mengapa kita tidak mengakui kekalahan? Nyonya daerah pelangi merah memiliki ekspresi khawatir dan berkata, Feng Yin ini mengandalkan senjata kehidupan sebelumnya. Dalam aspek ini, saudara muda su terlalu rendah. Dia tidak bisa bertarung sama sekali. Pena tua zong dan yang lainnya saling memandang dan sedikit ragu-ragu. Susimo memang di tanah dan benar-benar ditekan oleh Feng Yin. Namun, ekspresinya tenang, dan dia sepertinya tidak berada dalam situasi putus asa. Meskipun ada beberapa luka lagi di tubuh Susimo, mereka berhenti berdarah setelah beberapa saat dan menunjukkan tanda-tanda penyembuhan secara bertahap. Ini semua adalah luka ringan, dan itu bukan apa-apa bagi tubuh asli Qinglian. Kita lihat saja. Pena tua dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menatap medan perang tanpa berkedip dan siap untuk berhenti kapan saja. Di medan perang batu biru. Su Zimo juga terus-menerus memikirkan tindakan balasan. Jika dia ingin keluar dari situasi ini, dia harus menyingkirkan pesawat ulang alik cahaya gelap surga Wifeng Yin. Kuali penindasan neraka saat ini sedang melahap dan memperbaiki beberapa harta di sembilan surga, dan itu tidak bisa dihentikan. Meskipun jiwa-jiwa suci telah terbangun, kekuatan mereka belum sepenuhnya pulih. Selain itu, ini adalah kartu truf terkuat Su Zimo. Dia tidak ingin menggunakannya dalam pertempuran alam yang sama dan mengeksposnya sebelum waktunya. Tanah hidup sembilan surga masih begelombang di udara tidak jauh. Sama seperti Su Zimo ingin memanggil kembali tanah hidup sembilan surga, 108 jarum abadi angin lembut di dalamnya gelisah, dan mereka ingin melarikan diri dan kembali ke kendali Wifeng Yin. Tanah hidup sembilan surga tidak bisa dipindahkan. Jika tidak, akan sangat merepotkan jika Wifeng Yin mengendalikan jarum abadi angin lembut. Astaga! Pada saat ini, cahaya gelap muncul lagi dan menusuk gelabela Su Zimo. Kali ini, Su Zimo tidak menghindar. Dengan pikiran, lampu hijau muncul di telapak tangannya. Itu adalah artefak batu giyok yang sangat indah. Kepala itu berbentuk awan keberuntungan, dan ada tiga mutiara berharga yang tertanam di atasnya. Artefak giyok ini adalah tongkat rirat narui yang diperoleh Su Zimo ketika dia menerobos ke alam penciptaan kelas 10, King Lian. Pada awalnya, ketiga mutiara itu redup dan tidak bernyawa. Sekarang, Su Zimo telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan terus-menerus berkultivasi sutra biduk roh mendalam tertinggi. Tongkat giyok tiga harta karun ini juga telah menarik sejumlah besar cahaya dari matahari, bulan, dan bintang. Tiga mutiara secara bertahap memulihkan kilau mereka dan menjadi mempesona. Faktanya, ketiga mutiara ini diringkas dari esensi matahari, bulan, dan bintang-bintang di primal keos, sesuai dengan surga, bumi, dan manusia. Su Zimo mengolah sutra biduk besar roh mistik agung-agung dan memurnikan bintang-bintang. Jiwa esensi King Lian juga menerima pengisian besar-besaran dengan tiga harta karun jaderui. Tiga mutiara dari tiga harta karun jaderui melepaskan cahaya bintang tiga warna yang lebih kental, memungkinkan Su Zimo untuk mengolah sutra biduk besar roh mistik agung-agung lebih cepat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengolah teknik kultivasi ini ke tingkat ketiga dan membuka galaksi ketiga hanya dalam seribu tahun. Ketika Su Zimo pertama kali mendapatkan tiga harta karun jaderui, dia terdesak waktu dan tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya. Dia hanya menemukan salah satu kegunaan dari tiga harta karun jaderui, yaitu untuk mengubah penampilannya. Itu juga karena penggunaan inilah dia bisa menghindari perintah pembunuhan pangeran Yuan Zuo di wilayah kerajaan surga jin agung dan bersembunyi selama 2.000 tahun. Ketika Su Zimo berada dalam pengasingan di Akademi Kiankun, selain berkultivasi, dia juga akan mempelajari penggunaan tiga harta karun jaderui di waktu luangnya. Selama bertahun-tahun, dia telah belajar banyak, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya. Sekarang Feng Yin telah mengeluarkan All Heaven Dark Light Settle, Su Zimo berpikir sejenak dan mengeluarkan Three Threshers jaderui. Su Zimo mengangkat tangannya dan menggunakan persepsi spiritualnya untuk mengangkat tiga harta karun jaderui dan memukulnya di All Heaven Dark Light Settle. Ini seperti memukul batu dengan telur. Feng Yin tertawa saat melihat aksi Su Zimo. Dibandingkan dengan All Heaven Dark Light Settle, artefak Gyok tampak sangat rapuh, seolah-olah akan hancur dengan satu pukulan. Dentang Namun, setelah dua harta Dharma bertabrakan, suara batu Gyok bertabrakan terdengar di medan perang. Sosok Feng Yin muncul, tercakup dalam formasi susunan yang sangat besar. Dengan ekspresi ngeri, dia hampir jatuh dari udara. Pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven juga mengungkapkan dirinya. Itu bergoyang sedikit dan jatuh dari udara, seolah-olah telah mengalami pukulan besar. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa artifak batu Gyok itu? Bagaimana itu bisa menembak jatuh pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven? Meskipun pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven dihancurkan, itu adalah harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang di masa lalu. Bagaimana mungkin? Kerumunan itu gempar. Bahkan Dewa Sempurna Sialing, Tian Yuan, dan para tetua Akademi Qiankun tercengang. Feng Yin, yang berada di Blue Estone Battlefield, bahkan lebih kesal dan bingung. Dia melihat Suzimo mengeluarkan artefak batu Gyok yang sangat indah dan menabrak All Heaven Dark Light Settle di bawah kakinya, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Artefak Gyok tidak mengandung banyak kekuatan. Namun, ketika artefak batu Gyok mengenai pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven, Yuan Qi yang dibawa oleh pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven langsung tersebar. Yuan Qi di tubuhnya juga terguncang ke dalam kekacauan melalui All Heaven Dark Light Settle. Feng Yin tertangkap basah dan tertangkap basah. Dia hampir jatuh dari langit. Feng Yin buru-buru mengaktifkan kesadaran rohnya dan mencoba mengendalikan pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven lagi. Dia menstabilkan tubuhnya dan melihat artefak batu Gyok di tangan Suzimo dengan ekspresi ketakutan. Melihat adegan ini, Suzimo diam-diam senang. Tiga mutiara di Trigem Jade Rui menyerap lebih banyak esensi matahari, bulan, dan bintang-bintang dan secara bertahap menghasilkan cahaya tiga warna. Suzimo menemukan bahwa cahaya tiga warna itu tampaknya memiliki efek khusus pada Yuan Qi. Sekarang setelah dirilis dalam pertempuran, itu memang luar biasa. Pesawat ulang alik cahaya gelap All Heaven, bagaimanapun, adalah harta spiritual sembilan kesengsaraan murni yang Jika itu adalah harta Dharma biasa, setelah terkena Trigem Jade Rui, harta Dharma tidak akan rusak, tetapi kemungkinan besar akan dihancurkan dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang singkat. Melihat kekuatan Trigem Jade Rui, Suzimo merasa segar kembali. Dia melangkah maju dan menyerang Feng Yin dengan Trigem Jade Rui. Astaga! Feng Yin mengaktifkan All Heaven Dark Light Sattel lagi, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka. Namun, All Heaven Dark Light Sattel jelas sangat terpengaruh setelah terkena Trigem Jade Rui. Kecepatannya juga sangat berkurang, dan tidak bisa lagi melepaskan Suzimo. Situasi berubah lagi. Huh! Feng Yin menghindar beberapa kali, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran Suzimo. Ekspresinya berubah dingin, dan dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu senjataku hanya memiliki sedikit variasi ini? Pergi! Feng Yin mengganti segel tangannya dan mengaktifkan kesadaran rohnya. Dia menembakkan Yuan Qi ke All Heaven Dark Light Sattel dan mengarahkannya ke Suzimo. Astaga! Cahaya hitam menyala dan menusuk Suzimo. Saat masih di udara, cahaya hitam tiba-tiba hancur dan berubah menjadi enam cahaya hitam yang merobek udara. Bab 2255 Jika All Heaven Sattel of Dark Light dalam kondisi sempurna, ia akan mampu melakukan lebih dari ini pada puncaknya. Tentu saja, bahkan perubahan ini sudah cukup untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Pesawat ulang-alik All Heaven of Dark Light terbelah menjadi enam dan terbang di udara, menusuk Suzimo dari arah yang berbeda dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Tritracer Jade Rui memiliki kekuatan misterius dan cahaya triwarnanya dapat menghancurkan senjata ilahi dan ki primordial, ia tidak dapat menghancurkan kenam berkas cahaya gelap secara bersamaan. Pada saat yang sama, Divine Sense yang besar berkumpul di gelabela Feng Yin, memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Oh tidak! Pena Tuazong dari Akademi Kiankun mengerutkan kening dan berbisik, dia akan melepaskan keterampilan rahasia jiwa esensinya. Murid-murid lain dari Akademi terkejut. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Suzimo telah merilis tiga keterampilan rahasia jiwa esensi untuk bertarung melawan imortal Taihua dan dewa bumi lainnya di surga ke-9. Itu adalah batas Suzimo. Selain itu, kekuatan jiwa esensi Suzimo terus-menerus dikonsumsi selama pertempuran dengan Feng Yin. Dia hanya memiliki sekitar 10 hingga 20 persen dari jiwa esensinya yang tersisa. Bahkan jika dia tahu seni rahasia roh primordial lainnya, dia tidak bisa melepaskan seni rahasia roh primordial lain dengan jumlah kekuatan roh primordial ini. Feng Yin bahkan telah merilis keterampilan rahasia jiwa esensinya tanpa menahan apapun. Berdengung Seberkas cahaya dingin melesat keluar dari gelabela Feng Yin dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari enam berkas cahaya gelap. Itu tiba di depan Suzimo meskipun dirilis kemudian. Sinar cahaya dingin ini dibentuk oleh Divine Sense Feng Yin yang besar dan skill rahasia esensi Sol miliknya. Itu adalah bila angin yang sudah terwujud. Suzimo tidak bergerak dan tidak menghindar. Dia tidak bisa mengelak ketika dia diselimuti oleh skill rahasia esensi Sol ini. Uff! Bila angin menembus gelabela Suzimo dan menghilang ke laut Divine Sense miliknya. Ini sudah berakhir. Ekspresi si Eking Cheng menjadi gelap dan dia tampak menyesal. Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal Bai Hai sangat gembira dan bersemangat. Hahaha! Tuan Yuan Zuo hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Serangan roh primordial dari surga abadi tahap pertama telah memasuki lautan kesadaran. Su Zimo pasti sudah mati. Celestial Immortal Bai Hai membuka kipas lipatnya lagi dan tersenyum. Bahkan jika anak ini memiliki semacam harta pertahanan jiwa, teknik rahasia jiwa telah memasuki lautan kesadarannya. Gelombang kejut dari tabrakan pasti akan memberikan pukulan besar bagi jiwanya. Terlebih lagi, masih ada kekuatan membunuh dari pesawat ulang-alik gelap terang All Heavens. Melihat ini, Green Peak Celestial Immortal akhirnya merasa lega. Meskipun ada beberapa tikungan dan belokan dalam pertempuran ini, mereka akhirnya menang. Kemampuan cerdas para ahli immortal surgawi ini brilian, dan deduksi mereka tidak buruk. Kekuatan jiwa esensi Su Zimo memang hampir habis. Dia tidak bisa lagi menggunakan teknik Mystic Essence Soul. Namun, dia memiliki harta sihir yang menargetkan serangan roh primordial. Saat teknik rahasia esensi elemen penyembunyian angin dibentuk, 90 bibit kinglian di laut spiritual Su Zimo telah berkumpul untuk membentuk pedang kinglian yang tajam. Namun, Su Zimo memiliki keberatan. Benih kinglian berbeda dari harta dharma seperti tongkat Giyok Triratna dan tanah kehidupan sembilan surga, mudah bagi orang lain untuk mengidentifikasi asal-usulnya dan menghubungkannya dengan platform lotus. Itulah alasan mengapa Su Zimo tidak melepaskan pedang kinglian. Sebagai gantinya, dia menyimpan medan pertempuran roh esensi dalam kesadarannya. Bila angin memasuki kesadarannya dan bertabrakan dengan pedang kinglian. Pedang kinglian menghilang dan kembali menjadi 90 biji kinglian, kembali ke platform lotus penciptaan. Bila angin juga menghilang. Bila angin bertabrakan dengan pedang kinglian dan melepaskan fluktuasi kesadaran roh yang sangat kuat yang menelan seluruh kesadaran Su Zimo. Namun, roh esensi kinglian duduk di platform lotus penciptaan. Sinar cahaya gemerlap memuntahkan dari platform lotus dan menyelimuti sekeliling, membubarkan fluktuasi kesadaran roh dan mencegahnya dari kerusakan. Keterampilan rahasia roh esensi Feng Yin dihilangkan oleh Su Zimo tanpa suara. Hanya ada bekas darah di gelabelannya dan kesadarannya sedikit rusak. Namun, dampak pada kekuatan tempurnya dapat diabaikan. Sebelum tawa Lord Yuan Zuo dan Heavenly Immortal Bai Hai selesai, perubahan mendadak terjadi di medan perang batu hijau. Su Zimo tidak terpengaruh sama sekali setelah terkena skill rahasia esensi spirit. Sebagai gantinya, dia menyalurkan roh esensinya dan tiba-tiba memutar tongkat Giyok Triratna, memperlihatkan ekornya sambil memegang kepalanya. Ki esensi tak berujung melonjak ke tongkat Giyok Triratna. Mengaum. Tiba-tiba, senjata Giyok yang indah mengeluarkan raungan naga yang agung dan agung yang bergema di sembilan langit. Bahkan istana matahari berkobar yang besar sedikit bergetar. Ekor tongkat Giyok Triratna, yang juga merupakan pegangannya, diukir dengan sembilan naga emas bercakar lima dengan berbagai bentuk dan ukuran. Pada saat itu, cahaya gemerlap dari tiga mutiara uji melonjak ke pegangan dengan gila. Sembilan naga emas lima cakar hidup kembali dan melepaskan diri dari tongkat Giyok Triratna. Mereka melayang ke udara dengan pesona unik mereka dan taring dan cakar yang tajam. Mereka mengangkat kepala mereka dan meraung dengan kekuatan tak terbatas. Kerumunan itu gempar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di medan perang batu hijau, seorang pembudidaya berjubah hijau memegang tongkat Giyok dengan sembilan naga emas lima cakar melingkar di sekelilingnya. Jenggot mereka bergoyang dan mata mereka melebar karena marah saat mereka meraung tanpa henti. Dikelilingi oleh sembilan naga, pembudidaya berjubah hijau memancarkan aura supremasi yang tak terhentikan. Saat enam garis gelap cahaya yang disulap oleh All Heavens Dark Light Satel mendekat, mereka diblokir oleh enam dari lima naga emas cakar. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul di udara. Namun, masih ada tiga naga emas lima cakar yang tersisa di udara di samping Su Zimo, memelototi Feng Yin yang tidak jauh dengan aura pembunuh. Air liur naga yang kental menetes dari mulut mereka saat mereka bernapas masuk dan keluar, siap menerkam kapan saja. Dia tidak mati, Su Zimo tidak mati meski terkena skill rahasia spirit essence Feng Yin. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin? Dari mana datangnya sembilan naga emas bercakar lima itu? Mereka terlihat nyata, kenapa aku merasakan jantung berdebar tak terkendali di hadapan naga-naga suci itu? Keributan pecah dari kerumunan. Terengah-engah, seru, dan keraguan terjalin bersama, tidak ada yang bisa menenggelamkan auman naga di medan perang. Senyum Lord Yuan Zuo dan Heavenly Immortal Bai Hai membeku di wajah mereka. Ekspresi Heavenly Immortal King Feng menjadi gelap secara bertahap juga. Para pembudidaya dari Kian Kun Cholege menghela nafas lega dan bersorak. Sungguh harta Dharma yang kuat. Si Eling Abadi yang disempurnakan melihat tongkat Giyok Trigemini di tangan Su Zimo dan diam-diam terdiam. Senjata Giyok kecil itu mampu bertahan melawan harta Dharma psikis dari keabadian sempurna yang bereinkarnasi dan bahkan bisa menimbulkan transformasi yang begitu kuat, bahkan bisa menghancurkan senjata dan harta Dharma orang lain. Bahkan dengan pengetahuannya sebagai Immortal Sempurna, dia tidak tahu asal-usul tongkat Giyok Trigemini. Berbicara secara logis, harta Dharma yang begitu kuat dengan transformasi yang tak terhitung jumlahnya seharusnya tidak tanpa nama. Meskipun tongkat Giyok Trigemini tidak memiliki ketajaman atau mengandung kekuatan ganas, itu lebih unggul dalam transformasi dan kemisteriusan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo melepaskan sembilan naga emas bercakar lima itu, dia tidak menyangka mereka memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Bab 2256 Tentu saja, pembentukan sembilan naga emas lima cakar juga menghabiskan semua cahaya di tiga mutiara uji. Pada saat ini, tiga mutiara uji meredup lagi. Tanpa cahaya tiga warna, Trigeminal jaderui seperti artefak batu Giyok biasa. Su Zimo melemparkan Trigeminal jaderui kembali ke Divine Sense Ocean miliknya. Harta Dharma ini sudah cukup untuk membantunya. Pergi. Su Zimo menunjuk Feng Yin. Tiga naga emas lima cakar yang tersisa sudah tidak sabar. Mereka meraung dan menyerang Feng Yin. Astaga. Sosok hijau melintas dan Su Zimo mengikuti dari belakang, mendekati Feng Yin dengan kecepatan tinggi. Kali ini, dia tidak akan memberi Feng Yin kesempatan. Pedang awan terbang. Segel api emas. Tali penjinak naga. Feng Yin menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan tiga harta Dharma tingkat surga. Dia melemparkannya ketiga naga emas bercakar lima di udara. Ding. Dang. Flying Cloud Sword memblokir salah satu dari naga emas bercakar lima dan bertarung dengannya di udara. Percikan terbang kemana-mana, dan suara benturan logam bisa terdengar. Meskipun naga emas lima cakar itu ganas, pedang awan terbang terlalu tajam. Ketika mengenai naga, banyak sisik naga yang jatuh. Segel api emas dan tali penjinak naga memblokir dua naga emas bercakar lima lainnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Feng Yin memiliki terlalu banyak harta Dharma, dan hampir semuanya adalah kelas surga. Bagaimanapun, dia adalah imortal sempurna yang bereinkarnasi. Dia harus memiliki fondasi yang kuat. Sepertinya imortal Tai Hua mati secara tidak adil. Jika kita bisa menggunakan harta Dharma dan senjata ilahi di surga ke-9, Su Zemo mungkin tidak akan memenangkan pertempuran itu. Semua orang membicarakannya. Di medan perang batu hijau, wajah Feng Yin sedikit pucat. Dia memang memiliki banyak harta Dharma dan senjata ilahi. Bahkan, dia memiliki lebih banyak harta Dharma di tas penyimpanannya. Namun, menggunakan harta Dharma dan senjata ilahi ini sangat menguras roh primordialnya. Saat ini, dia telah merilis Modest Wind Immortal Needle, Jet Light Settle, Cloud Soar Sword, Gold Flame Sail, dan Dragon Binding Rope. Semuanya adalah harta karun ajaib di peringkat surga atau lebih tinggi. Roh primordialnya hanyalah surga abadi tahap pertama. Mengontrol begitu banyak harta sihir tingkat surga pada saat yang sama sudah menjadi batasnya. Su Zemo menyerbu ke depan sekali lagi seperti kuda ilahi yang berlari kencang, seluruh tubuhnya diliputi aura mengerikan yang tak tertandingi, dan sikapnya yang mengesankan tak terbendung. Kali ini, Feng Yin tidak mundur, juga tidak menghindar. Su Zemo, kita akhirnya mencapai langkah ini. Feng Yin berbicara. Dia mengumpulkan kekuatan roh primordial terakhirnya dan membentuk segel dengan tangannya. Kemampuan ilahi yang menakutkan mengembun, menyebabkan langit berubah warna. Ah, itu. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Serangkaian teriakan lain meletus dari kerumunan dan semua pembudidaya terkejut. Xie Qing Cheng tanpa sadar berdiri. Dia tidak terkejut dengan adegan ini. Menurut pendapatnya, kartu truf terbesar Feng Yin sebenarnya adalah kemampuan ilahi yang tiada taranya. Jika Su Zemo berada di puncak, kemampuan ilahi Feng Yin yang tak tertandingi tidak akan menjadi ketergantungan terbesarnya. Tapi sekarang, setelah pertempuran sengit, roh primordial Su Zemo hampir habis, sementara Feng Yin masih bisa melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya. Ini adalah langkah pembunuhan terakhir Feng Yin. Faktanya, adegan di mana Su Zemo membunuh Tai Hua Imortal di surga ke-9 agak mirip dengan apa yang terjadi sekarang. Su Zemo juga terus-menerus menghonsumsi kekuatan roh primordial Tai Hua Imortal. Hanya ketika kekuatan roh primordial Tai Hua Imortal benar-benar habis barulah Su Zemo melepaskan kemampuan ilahinya yang tak tertandingi dan membunuh Tai Hua Imortal dengan satu serangan. Jelas bahwa Feng Yin telah menghitung segalanya. Dia telah menyelamatkan langkah ini untuk yang terakhir karena dia yakin bahwa kekuatan roh primordial Su Zemo tidak dapat melepaskan kemampuan ilahi tiada taraf lainnya. Tubuh Tuan Su mungkin bisa menahan kemampuan ilahi yang tiada taraf ini. Su Xiao Tian tidak bisa tidak bertanya. Lagi pula, di surga ke-9, Su Zemo lah yang telah menahan kemampuan ilahi Tai Hua yang tak tertandingi dan membunuhnya. Itu berbeda. Si E King Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, di surga ke-9, setelah Su Zemo bertahan dengan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dia juga terluka parah. Tapi dia membunuh Tai Hua Imortal tanpa memberinya kesempatan. Sekarang, bahkan jika saudara Su dapat menahan kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini dan terluka parah, dia tidak memiliki cara lain untuk membunuh Feng Yin. Sebaliknya, Feng Yin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan saudara Su. Feng Yin memandang Su Zemo, yang semakin dekat dan dekat, dan jejak ejekan melintas di matanya. Dia berkata, kamu mungkin tidak menyangka bahwa kamu akan dikalahkan dalam situasi yang sama. Mungkin ini adalah siklus karma, dan ini juga takdirmu. Aku akan mengambil kembali martabat yang hilang dari Tai Hua sebagai Imortal Sempurna yang bereinkarnasi. Aku ingin kau mengerti satu hal. Reinkarnasi abadi sepertimu bukanlah seseorang yang bisa menantang makhluk abadi yang bereinkarnasi. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan kemampuan ilahi di tangan Feng Yin telah mencapai batasnya. Bencana badai Feng Yin menunjuk Su Zemo. Suara mendesing. Badai hitam besar muncul di depannya, dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Kedengarannya seperti ratapan hantu dan lolongan dewa, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Bencana badai adalah kemampuan ilahi yang tiada tarannya dengan kekuatan membunuh yang ekstrim. Itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dirilis Tai Hua Imortal. Menghadapi kemampuan ilahi yang tiada taraf ini, Su Zemo tidak berhenti. Ekspresinya sangat tenang. Dia mengaktifkan sisa kekuatan roh primordialnya di Sea of Soul sense-nya, dan tangannya bergerak, membentuk segel yang sangat suci dan misterius. Ketidakkekalan adalah hukum hidup dan mati. Setiap pikiran adalah tidak kekal. Su Zemo bergumam. Nyanyian sansekerta tidak lembut atau keras, tetapi mereka menyebar ke setiap sudut istana Kekaisaran Flaming Sun. Ada kekuatan misterius yang tak tertandingi yang berasal dari segel Dharma di tangannya. Su Zemo melepaskan segel dan melemparkannya ke bencana badai di depannya. Huh. Feng Yin mencibir, kamu ingin melawan kemampuan ilahi yang tiada tarannya hanya dengan segel Buddha. Anda pasti sedang bermimpi. Bukan hanya dia, tetapi semua dewa surga yang hadir bisa melihatnya dengan jelas. Segel su Zemo terlihat cukup misterius, tetapi tidak mengandung kekuatan suci apapun. Itu harus menjadi seni rahasia buddhis biasa. Mustahil untuk menggunakan seni rahasia buddhis untuk melawan kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang ganas seperti itu. Pada saat ini, segel Dharma Buddha bertabrakan dengan bencana badai. Suara mendesing. Badai hitam yang merusak Jasno menghilang dalam sekejap. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan Su Zemo tidak terpengaruh sama sekali. Hah. Ekspresi Feng Yin berubah drastis, dan pupil matanya mengerut hebat. Hanya ada satu pertanyaan yang tersisa di benaknya. Bagaimana ini mungkin? Bencana badai menghilang, dan sosok Su Zemo sudah berada di depan Feng Yin. Dia menekuk lututnya dan mendorong ke depan seperti kuda ilahi yang tak terhentikan. Feng Yin tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk memblokir serangan di depan dadanya. Bang! Su Zemo bertabrakan dengan itu. Rasa sakit yang tajam datang dari lengan Feng Yin, dan dia samar-samar mendengar suara tulang retak. Bab 2257 Awalnya, semua orang berpikir bahwa tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini setelah Feng Yin melepaskan divine power-nya yang tiada taraf. Untuk berpikir bahwa situasinya akan berubah dalam sekejap. Tiba-tiba, Su Zemo melepaskan segel Dharma dari biara-biara Buddha, menyebabkan bencana badai menghilang tanpa peringatan dan memungkinkan dia untuk mendekati Feng Yin. Bahkan para penonton tercengang di tempat, tidak dapat memahami apa yang terjadi, apalagi Feng Yin yang berada di tengah pertempuran. Untuk pertempuran level ini, satu kesalahan langkah akan mengarah ke jurang maut. Feng Yin telah menggunakan semua kartu trufnya dan esens ki dan esens spiritnya habis sampai batasnya, dia sama sekali bukan tandingan Su Zemo ketika dia mendekati Su Zemo. Su Zemo menggunakan jurus pembunuhan dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan melukai Feng Yin dalam sekejap mata. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, keinginan Feng Yin untuk bertahan hidup meledak. Sebelum kidarah di tubuhnya menghilang sepenuhnya, dia mengumpulkan semuanya dan meledak. Saat itu, dia menerima sejumlah besar kekuatan dan mundur, berubah menjadi seberkas darah dan jatuh dari Medan Perang Batu Hijau. Feng Yin dikalahkan. Di udara di atas alun-alun, sosok berjubah hijau adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di Medan Perang Batu Hijau. Setelah hening beberapa saat, penguasa wilayah Pelangi Merah dan yang lainnya dari Universitas Kiankun bersorak dengan ekspresi gembira. Kerumunan juga gempar. Su Zemo menang. Peringkat delapan Dewa Bumi menjadi puncak peringkat bumi dan bahkan mengalahkan dua dewa sempurna yang bereinkarnasi. Dia benar-benar tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Pertemuan 10.000 tahun ini cukup untuk dicatat dalam sejarah. Apakah kalian menyadari bahwa luka Feng Yin mungkin disengaja oleh Su Zemo? Banyak pembudidaya terkejut ketika mereka memahami arti di balik kata-kata itu. Sebelum ini, Feng Yin melukai Liu Ping dari Universitas Kiankun dengan memotong lengannya dan menusuk dadanya. Tapi sekarang, Su Zemo merobek lengan Feng Yin, menusuk jantungnya dan menusuk dadanya, lukanya hampir sama. Jelas bahwa dia membalas dendam untuk Liu Ping. Untuk berpikir bahwa seseorang dari alam yang lebih rendah akan menginjak dua makhluk abadi yang bereinkarnasi dan menjadi puncak peringkat bumi dalam pertemuan 10.000 tahun ini. Sudah ratusan ribu tahun sejak ada keributan besar. Seorang lelaki tua menghela nafas. Terakhir kali makhluk dari alam bawah yang menakjubkan ini, mungkin Feng Shantian saat itu. Kata individu lain. Orang tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa meskipun Feng Shantian menduduki peringkat pertama di peringkat bumi dalam pertemuan 10.000 tahun terakhir, lawannya tidak sekuat dan mempesona. Lord Yuan Zuo dan Celestial Immortal YTCA keduanya memiliki wajah yang jelek. Kenaikan Suzimo ke puncak daftar bumi berarti bahwa aliansi antara dua negara adidaya telah gagal total. Dewa bumi yang telah hilang dari kedua kekuatan itu bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mereka kehilangan banyak muka kali ini. Mereka akan menjadi pembicaraan para pembudidaya untuk waktu yang lama. Tuan Yuan Zuo melihat sosok Suzimo. Meskipun dia kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menyadari satu hal. Jika dia gagal membunuh Suzimo di majelis 10.000 tahun ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi di masa depan. Celestial Immortal Baihai juga berpikir tentang bagaimana dia akan menjawab Zider Immortal ketika dia kembali ke sekte. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Immortal Sialing yang sempurna, mereka buru-buru pergi dengan bawahan mereka. Dewa bumi dari dua negara adidaya telah dibunuh oleh Suzimo. Jika keduanya terus tinggal, mereka hanya akan meminta masalah. Feng Yin, kamu baik-baik saja. Celestial Immortal King Feng bertanya dengan suara rendah saat dia membantu Feng Yin kembali ke meja. Feng Yin mengeluarkan beberapa botol dari tas penyimpanannya dan menelan selusin ramuan sekaligus. Baru kemudian dia merasa lebih baik dan luka-lukanya stabil. Saya baik-baik saja. Feng Yin sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sosok di medan Perang Blue Estone. Matanya dingin saat dia meludahkan tiga kata melalui gigi terkatuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Celestial Immortal King Feng mengerutkan kening dan bertanya, mengapa bencana badai Anda tiba-tiba menghilang? Apakah Anda melihat asal mula segel Dharma itu? Dia mungkin seorang dewa langit, tapi dia mungkin tidak sepengetahuan Feng Yin. Aku tidak yakin. Feng Yin menggelengkan kepalanya. Segel Dharma itu seharusnya dari sekte Buddhis. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saat segel itu bersentuhan dengan bencana alam badai, itu menghilang di tempat. Perubahan itu terjadi terlalu cepat. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Biasanya, bahkan jika Suzimo melepaskan kekuatan ilahi yang tak tertandingi untuk berbenturan dengan bencana badai, akan ada tabrakan hebat. Kekuatan-kekuatan ilahi menyebar ke segala arah dan kedua belah pihak akan dipaksa mundur. Tapi di adegan tadi, bencana alam badai dan segel Dharma Buddha bertabrakan, menghilang tanpa suara. Tidak ada peringatan, dan tidak ada fluktuasi energi. Karena itu, Suzimo bisa mendekati Feng Yin tanpa hambatan dan melepaskan killing move-nya. Di medan perang batu biru, Suzimo perlahan memulihkan energinya. Dia merasakan keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, kedinginan, dan kecemburuan dari orang banyak, tetapi hatinya tenang. Dia tidak memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Jika dia tidak menggunakan segel ketidakkekalan dari sutra kebijaksanaan Nirvana, hasil pertempuran akan sulit diprediksi. Ketidakkekalan adalah hukum hidup dan mati. Pikiran itu tidak kekal. Segala sesuatu di dunia tidak kekal. Semuanya berada dalam siklus hidup, mati, dan mati. Sama seperti semua makhluk hidup, dari awal yin dan yang, langit dan bumi, lahir kehidupan, yaitu kehidupan. Ketika tubuh selesai, itu adalah kehidupan. Secara bertahap menua, itu aneh. Ketika umur seseorang berakhir, itu adalah kematian. Kekuatan ilahi Feng Yin, bencana badai, tidak bisa lepas dari perubahan hidup, mati, dan kematian. Feng Yin menggunakan kesadarannya untuk membentuk segel Dharma, yaitu kehidupan. Bencana badai dibentuk untuk berhenti. Ketika kekuatan ilahi bersiul, tidak masalah apakah kekuatannya diperkuat atau melemah. Tidak peduli apa kekuatan ilahi itu, akan ada saat ketika itu akan menghilang. Ketidakkekalan adalah ketidakkekalan. Dan perubahan tercepat ada di pikiran seseorang. Pikiran bisa lahir dan hancur dalam sekejap. Ketika Suzimo membentuk segel ketidakkekalan, itu menyentuh bencana badai. Hidup, mati, dan mati semuanya ada dalam pikirannya. Oleh karena itu, segera setelah kekuatan ilahi terbentuk, itu berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan tertinggi yang terkandung dalam meterai ketidakkekalan. Menurut Tianlang, sutra kebijaksanaan Nirvana adalah manual rahasia terlarang. Salah satu segel Dharma yang tercatat di dalamnya memang menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Teknik rahasia ini tidak menghabiskan banyak jiwa esensi seseorang, tetapi bisa melarutkan kekuatan ilahi. Pertempuran peringkat daftar bumi sudah berakhir. Saat itu, suara Perfected Immortal Si Eling terdengar. Dia berkata perlahan, Selanjutnya, saya akan mengumumkan peringkat daftar bumi tahun ini. Pertama di daftar bumi, Suzimo dari Akademi Qiankun. Suara mendesing. Saat suara Si Eling terdengar, daftar besar muncul di udara dan jatuh. Di baris pertama, ada sebaris kata, Akademi Qiankun, Suzimo. Baris kata ini mewakili kemuliaan tertinggi dari Dewa Bumi. Kedua di daftar bumi, Feng Yin dari Kuil Angin Kekaisaran. Ketiga di daftar bumi. Si Eling berhenti sejenak dan melihat ke arah Akademi Qiankun. Dia kemudian berkata, Ketiga di daftar bumi, Meskipun kami berdebat, kami akhirnya memutuskan Liu Ping dari Akademi Qiankun. Petik dua. Akademi Qiankun menempati dua dari tiga tempat teratas di daftar bumi. Bab 2258. Yue Feng menduduki peringkat keempat. Putri Cihong menduduki peringkat ke enam. Setelah Si Eling membacakan nama-nama dari seratus dewa tingkat bumi, gulungan bumi yang besar itu juga diisi dengan nama-nama. Baris kata di bagian atas daftar adalah yang paling mempesona. Setelah hari ini, daftar ini akan tersebar di alam abadi awan ilahi dengan berbagai cara. Pertemuan sepuluh ribu tahun sudah berakhir. Semuanya, silakan kembali dan istirahat. Si Eling mengangkat suaranya dan berkata, Dalam tiga hari, seratus pembudidaya di Earthroll akan kembali ke sini untuk menerima hadiah Anda. Su Zimo, ikut aku. Si Eling memandang Su Zimo di medan perang batu hijau dan sedikit mengangguk. Mata para pembudidaya berkedip dengan sedikit rasa iri. Yang pertama di Earthroll memiliki hadiah paling besar, yang berbeda dari yang lain di Earthroll. Yang paling penting adalah bahwa yang pertama di Earthroll dapat memilih teknik kultivasi dan harta dharma kelas surga dari perpustakaan dan gudang senjata Flaming Sun Palace. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo bergerak dan mengejar si Eling. Para pembudidaya dan berbagai vaksi di Alun-Alun juga pergi. Pertemuan sepuluh ribu tahun telah berakhir. Kecuali para pembudidaya yang memasuki Earthroll, sebagian besar sekte dan kekuatan memilih untuk kembali ke rumah. Su Zimo mengikuti si Eling sampai ke kedalaman Flaming Sun Palace. Tata letak Flaming Sun Palace cukup indah. Bunga, pohon, dan gaya arsitektur semuanya dipenuhi dengan kekuatan api. Bahkan lempengan batu di bawah kaki Su Zimo berwarna merah hangus. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, tidak mungkin untuk masuk dan keluar dari istana matahari Flaming dengan bebas. Penampilanmu kali ini benar-benar memperluas wawasanku. Si Eling tidak melihat ke belakang. Dia tiba-tiba memuji, dengan bakat dan potensi Anda, masa depan Anda tidak terbatas. Yang mulia, Anda menyanjung saya. Su Zimo menjawab. Si Eling melanjutkan, kamu dan Chi Hong berasal dari sekte yang sama, dan kali ini di sembilan surga, kamu mengalami perubahan seperti itu, dan itu dapat dianggap sebagai kesengsaraan. Mulai sekarang, kamu harus lebih sering mengunjungi Akademi Kiankun. Kata-kata si Eling jelas mencoba mengikatnya. Su Zimo menanggapi dengan senyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, si Eling membawa Su Zimo ke loteng tiga lantai. Di pintu masuk pavilion, ada dua penjaga lapis baja yang berjaga. Mereka tanpa ekspresi dan mata mereka dingin. Kultivasi mereka telah mencapai tingkat surga abadi. Masuk. Ini adalah perpustakaan Istana Matahari Flaming. Selain buku-buku di lantai tiga, kamu tidak diperbolehkan meminjamnya. Adapun teknik rahasia lainnya, kamu bebas untuk menelusuri. Si Eling berkata, kamu punya dua jam. Setelah dua jam, tidak peduli teknik kultivasi apa yang kamu pilih, itu akan dikeluarkan dengan paksa. Baik. Su Zimo mengangguk. Dia tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, dia adalah murid dari Akademi Kiankun dan dapat dianggap sebagai orang luar. Tidak peduli seberapa besar hadiah dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, mereka tidak akan mengizinkan Su Zimo untuk mengembangkan seni rahasia Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Sangat mungkin bahwa lantai tiga perpustakaan berisi banyak seni rahasia Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar. Su Zimo memasuki perpustakaan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia langsung menuju lantai dua, berjalan dengan santai, dan menuju barat laut. Saat dia meninggalkan Alun-Alun, Si Eking Cheng mengiriminya pesan telepati. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa seni dan teknik kuno yang berharga di sisi barat laut dari lantai dua. Dia mungkin juga pergi ke sana dan melihatnya. Perpustakaan itu sangat besar dan ada banyak buku. Jika Su Zimo melihat-lihat buku satu per satu, dia mungkin tidak bisa menyelesaikan membaca semua buku di lantai satu dalam sebulan, apalagi dua jam. Su Zimo datang ke barat laut perpustakaan dan melihat beberapa baris rak buku. Dia secara acak memilih sebuah buku kuno, tulisan tangan debu Guntur Surgawi. Dia membalik-balik beberapa halaman, menggelengkan kepalanya sedikit, dan meletakkannya kembali. Ini adalah metode kultivasi untuk petir. Su Zimo hanya membaca sekilas beberapa halaman dan dapat mengatakan bahwa kekuatan metode kultivasi ini benar-benar kalah dengan teknik Void Thunder. Su Zimo mengeluarkan buku lain dan membacanya sekilas. Kitab Suci Cahaya Terang Matahari Terang. Metode kultivasi ini cukup mendominasi. Dia telah melihat Xie Yun menggunakannya dalam pertempuran peringkat daftar bumi, tetapi itu dimentahkan oleh Liu Ping. Su Zimo menempatkan teknik kultivasi kembali ke tempat aslinya dan melanjutkan penelusuran. Setengah jam telah berlalu, dan Su Zimo telah membaca lusinan metode kultivasi dan seni rahasia. Metode kultivasi dan seni rahasia ini memang kuat, tetapi bahkan jika dia mengolahnya, mereka tidak akan secara signifikan meningkatkan kemampuan tempurnya. Faktanya, metode kultivasi dan seni rahasia ini adalah metode kultivasi terbaik untuk dewa tingkat bumi manapun. Namun, setelah Su Zimo naik ke alam atas, ia mengembangkan seni rahasia terlarang, Prajna Nirvana Sutra. Dia juga memiliki api samadhi, seni pedang pembunuh surgawi, dan sutra biduk roh mistik tertinggi. Itulah mengapa dia tidak tertarik pada buku-buku kuno Just Now. Dua jam hampir berlalu, Su Zimo sedang membalik-balik, api siklik naga api. Jika dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik, dia akan memilih metode kultivasi ini. Tiba-tiba, secari kertas tua yang layu jatuh dari, api siklik naga api. Su Zimo mengerutkan kening dan mengambil kertas kuning itu. Teknik potensi roh. Tiga kata ditulis di bagian atas kertas kuning. Su Zimo membaca sekilas. Ini menggambarkan seni mistik yang agak tidak konvensional. Awalnya dibuat oleh sepasang sahabat Dao. Ketika mereka berdua mengolah metode kultivasi ini pada saat yang sama, pikiran mereka akan terhubung, dan mereka akan dapat bekerja sama untuk melawan musuh. Su Zimo tidak tertarik bekerja sama untuk melawan musuh, tetapi keadaan yang dijelaskan dalam, teknik potensi roh, membuatnya jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Menurut teknik potensi roh, jika dua orang mengolahnya secara ekstrim, pikiran mereka akan terhubung, dan mereka akan memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Selama mereka menggunakan seni mistik pada saat yang sama, mereka akan mencapai keadaan, melihat apa yang saya lihat. Dengan kata lain, bahkan jika keduanya terpisah ribuan mil, salah satu dari mereka akan dapat melihat apa yang terjadi melalui mata yang lain. Su Zimo samar-samar menyadari bahwa seni mistik ini mungkin berguna untuk tubuh asli Qinglian dan tubuh asli Wu Dao. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya saat ini. Tidak peduli apa, tubuh asli Qinglian dan tubuh asli Wu Dao pasti akan mampu mengolah teknik potensi roh dengan setengah usaha. Dua tubuh asli berasal dari sumber yang sama. Meskipun mereka mandiri, pikiran mereka terhubung. Namun, sampai saat ini, hubungan antara dua tubuh nyata masih didasarkan pada telepati, dan mereka tidak dapat mencapai keadaan, melihat apa yang saya lihat. Dua jam sudah habis. Suara si Eling tiba-tiba terngiang di benak Su Zimo. Su Zimo sudah mengambil keputusan. Dengan teknik potensi roh di tangannya, tubuhnya melintas, dan dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat saat dia muncul di luar perpustakaan. Si Eling melirik kertas kuning di tangan Su Zimo dan sedikit terkejut. Dia bertanya, kamu ingin memilih seni mistik ini? Apa yang salah dengan seni mistik ini? Tanya Su Zimo. Tidak terlalu. Si Eling menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya saja seni mistik ini sedikit tidak berguna. Setelah dibuat, tidak ada orang lain yang mengolahnya kecuali dua mitra kultivasi pertama. Seni mistik ini membutuhkan dua orang untuk memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain dan tidak dijaga. Itu saja adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Tidak peduli seberapa dekat dua orang, selama ada sedikit celah di hati mereka, seni mistik ini tidak akan berguna. Su Zimo tersenyum dan tidak menjelaskan. Secara alami, tidak akan ada masalah untuk tubuh asli King Lian dan tubuh asli Wu Dao. Bab 2259 Si Eling menggunakan akal sehatnya untuk menyalin seni potensi roh ke slip batu Giok dan memberikannya kepada Su Zimo. Kemudian, dia membawa Su Zimo ke gudang senjata istana matahari berkobar. Sebagai bagian atas earthboard, kamu dapat memilih senjata apapun di gudang senjata. Wajah si Eling menunjukkan senyum penuh arti dan berkata, gudang senjata ini dipenuhi dengan harta karun Dharma tingkat surga dan bahkan ada harta karun Dharma tingkat surgawi. Batas waktunya masih dua jam. Adapun apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kesempatan Anda. Su Zimo menganggup dan melangkah ke gudang senjata. Saat dia melangkah melewati pintu, dia sepertinya memasuki ruang lain. Lingkungannya berwarna merah tua dan suhunya sangat tinggi. Saat itu, seberkas cahaya api melesat ke arah Su Zimo. Su Zimo mengulurkan tangannya dan meraih salah satu garis api. Api mengungkapkan bentuk aslinya. Itu adalah pedang terbang kelas tertinggi dan kualitasnya dianggap tidak buruk. Garis-garis api ini semuanya adalah harta Dharma. Su Zimo melepaskan tangannya dan pedang terbang itu berubah menjadi seberkas api, langsung menghilang ke dalam kehampaan di belakangnya. Tidak heran Sieling mengatakan bahwa untuk mendapatkan harta Dharma tingkat surgawi, seseorang membutuhkan keberuntungan dan kesempatan. Su Zimo bergumam. Ada garis-garis api di depannya, dan tidak mungkin untuk melihat harta Dharma macam apa yang tersembunyi di dalam garis-garis api itu. Su Zimo bisa melihat puluhan ribu garis api. Sama seperti itu, dia mencari satu persatu, mencoba menemukan harta karun Dharma tingkat surgawi sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Saat Su Zimo bergerak maju, dia meraih garis-garis api di sekelilingnya dan memeriksa harta Dharma di dalamnya. Bermutu tinggi, buang. Kelas superior, buang. Kelas sempurna. Su Zimo ragu-ragu sejenak, tapi tetap membuangnya. Ketika dia menerobos ke alam abadi surga, harta Dharma tingkat sempurna tidak akan sebanding dengan tubuh sejati Kinglian kelas 11. Garis api lain melayang, dan ketika hendak mencapai Su Zimo, tampaknya telah merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengubah lintasannya, melayang ke arah lain. Hem. Mata Su Zimo berbinar. Dalam sekejap, dia tiba di samping api dan meraihnya. Ini adalah gelang giok dengan api halus yang menyala di permukaannya. Cahaya api berlama-lama di sekitarnya, membuatnya terlihat sangat luar biasa. Peringkat bawaan. Su Zimo sangat senang. Dalam waktu kurang dari 15 menit, dia telah menemukan harta karun sihir tingkat surgawi tingkat alami. Tepat ketika dia hendak meninggalkan gudang senjata, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Roh primordialnya merasakan aura yang akrab dari nyala api tidak jauh. Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum melangkah maju dan meraih nyala api. Ini adalah kipas bulu merah. Tujuh tulang rusuk kipas itu berkilau dan tembus cahaya, dan setiap bulu berwarna merah tua tanpa jejak warna lain. Namun, pancaran kipas bulu ini redup, dan ada retakan yang jelas pada rusuk kipas. Tampaknya telah mengalami cedera berat. Alasan mengapa Su Zimo merasakan aura familiar dari kipas bulu adalah karena bahan dari kipas bulu berasal dari Ras Divine Phoenix. Su Zimo mengaktifkannya dengan kesadaran rohnya. Ketika kipas bulu merasakan kekuatan naga Phoenix dalam roh primordialnya, itu bersinar dengan cahaya merah dan bersinar lebih terang, memancarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Itu dia. Su Zimo merasa lega. Kipas bulu ini pasti memiliki asal yang hebat dan mungkin bahkan lebih kuat dari gelang giok yang baru saja dia miliki. Karena Su Zimo sudah mengambil keputusan, dia tidak berlama-lama di gudang senjata dan meninggalkan tempat itu sebelum dua jam habis. Sangat cepat. Si Eling tidak bisa tidak terlihat terkejut ketika dia melihat Su Zimo meninggalkan gudang senjata dalam waktu kurang dari 15 menit. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika dia melihat kipas bulu merah di tangan Su Zimo. Yang mulia, dari mana asal kipas bulu ini? Su Zimo memperhatikan ekspresi Si Eling tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati dan bertanya. Si Eling menjawab, ini adalah kipas bulu Phoenix ekor tujuh. Itu terbuat dari bulu dan tulang Phoenix ilahi. Saat itu sangat terkenal sebagai harta roh yang murni sembilan kesengsaraan. Dikatakan bahwa ketika kekuatan harta roh yang murni ini dilepaskan hingga batasnya, ia bahkan dapat memanggil Divine Phoenix sejati. Sayang sekali bahwa kipas bulu Phoenix ekor tujuh rusak parah dalam pertempuran saat itu. Kesadaran roh di dalamnya menghilang dan ranah kultifasinya turun. Saat ini, itu hanya dapat dianggap sebagai harta Dharma tingkat surga biasa. Si Eling berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi menyesal. Ini adalah kesempatan langka. Kamu memilihnya terlalu tergesa-gesa. Su Zimo tersenyum. Tidak peduli apa, kipas bulu ini adalah harta roh yang murni saat itu. Bahkan jika itu rusak parah, bahannya sangat istimewa. Paling tidak, itu tidak lebih lemah dari harta Dharma tingkat surga bawaan. Anda salah. Si Eling menggelengkan kepalanya. Jika Anda ingin melepaskan kekuatan sejati dari kipas bulu ini, Anda memerlukan kekuatan dari klan Divine Phoenix untuk mengaktifkannya. Jika makhluk hidup lain mendapatkan harta Dharma ini, itu hanya akan bernilai kecil. Su Zimo, dapat dimengerti bahwa kamu tidak tahu banyak tentang kipas bulu Phoenix ekor tujuh. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan lagi. Masuk ke gudang senjata dan pilih lagi. Kali ini, Anda harus lebih berhati-hati dan bijaksana. Terima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Su Zimo menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak perlu memilih lagi. Saya akan memilih kipas bulu ini. Si Eling melihat bahwa Su Zimo bertekad dan tidak berusaha membujuknya lagi. Dia mengangguk. Kalau begitu, kembalilah ke istana untuk beristirahat. Tiga hari kemudian, kita akan bertemu di alun-alun istana matahari berkobar. Selamat tinggal. Su Zimo pamit dan kembali ke istana Akademi Kiankun. Tidak hanya dia bisa memasuki peringkat bumi, dia juga bisa mendapatkan peluang besar di istana matahari berkobar. Ada pohon payung kuno di kerajaan matahari berkobar. Pembudidaya di peringkat bumi memiliki kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon payung ini untuk jangka waktu tertentu. Berkultivasi di bawah pohon kuno ini, surga dan bumi Yuan Kikaya, dan satu tahun berkultivasi setara dengan seribu tahun berkultivasi. Setiap kali seorang kultivator di peringkat bumi berkultivasi di bawah pohon payung, akan ada keajaiban yang menerobos di tempat dan melangkah ke alam abadi surga. Mereka yang bisa masuk ke peringkat bumi semuanya adalah monster di antara dewa bumi, dan hampir semuanya telah berkultivasi ke puncak alam abadi bumi tahap ke-9. Setelah mengalami baptisan hidup dan mati dari putaran penghapusan sembilan surga dan pertempuran terus-menerus dalam pertempuran peringkat, kemacetan dewa bumi ini telah mengendur. Mereka hanya kekurangan kesempatan. Dan berkultivasi di bawah pohon payung adalah kesempatan itu. Su Zimo secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia saat ini berada di puncak alam abadi bumi tahap ke-8, dan jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera menerobos ke alam abadi bumi tahap ke-9. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk berkultivasi di bawah pohon payung untuk meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, dan berusaha untuk menerobos ke alam abadi surga sesegera mungkin. Selain hadiah ini, ada juga banyak batu roh primordial, beberapa cairan roh primordial, dan eliksir parasol. Parasol eliksir dapat mempermudah imortal bumi tahap ke-9 untuk menerobos ke alam abadi surga. Itu adalah ramuan yang sangat terkenal di benua cakrawala ilahi, dan hanya kerajaan matahari berkobar yang bisa memperbaikinya. Su Zimo kembali ke Istana Akademi Qiankun. Dia memanggil Wu Dao di dalam hatinya dan mengajarinya seni potensi roh. Bab 2260 Flaming Sun Palace, Biara Angin Kekaisaran Tiga hari telah berlalu, dan kulit Feng Yin telah meningkat pesat. Wajahnya kemerahan, dan lubang berdarah di dadanya telah sembuh. Kemampuan generasi tubuhnya sangat mengagumkan. Tubuh yang bisa menghasilkan anomali garis darah tidak bisa diremehkan. Hanya karena dia telah bertemu dengan tubuh sejati King Lian Su Zimo, Feng Yin telah ditekan begitu parah dan mengalami kemunduran terbesar sejak reinkarnasinya. Pada saat itu, King Feng Celestial Immortal masuk dari luar. Dia mengangguk sedikit ketika dia melihat wajah kemerahan Feng Yin. Sepertinya kakak senior Feng Yin baik-baik saja sekarang. Mem. Mata Feng Yin suram, seolah-olah dia belum pulih dari kekalahannya di puncak daftar bumi. Sebagai imortal sempurna yang bereinkarnasi, itu adalah penghinaan yang tidak dapat diterima baginya untuk dikalahkan di depan banyak pembudidaya. Jangan khawatir, kakak senior. King Feng Celestial Immortal berkata, Sejauh yang saya tahu, Su Zimo dalam masalah. Dia mungkin tidak akan bisa kembali ke Akademi Kian Kun hidup-hidup. Oh. Mata Feng Yin berbinar. Apa yang terjadi? King Feng Celestial Immortal berkata, Di depan semua orang, Su Zimo berbicara kasar kepada Zidr Celestial dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin dia menemaninya. Dia mencari kematian. Sitar Celestial sangat terkenal di benua awan dewa. Dia memiliki banyak pengikut dan pengagum. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Akan ada orang yang akan menjaga Su Zimo untuk menyenangkannya. King Feng Celestial Immortal berhenti sejenak dan berkata, Sejauh yang saya tahu, seorang duke of the Flaming Sun Celestial Kingdom telah mengaguminya sejak lama. Apa kultivasinya? Feng Yin bertanya. Heaven Immortal tahap ke-9, jawab King Feng Celestial Immortal. Apa yang bisa dilakukan Dewa Surga tahap ke-9? Feng Yin sedikit kecewa. Para tetua yang dikirim oleh Akademi Kian Kun semuanya adalah Dewa Surga tahap ke-9. Bisakah dia melewati para tetua dan membunuh Su Zimo secara langsung? King Feng Celestial Immortal tertawa, raja ini tidak sederhana. Dia mengendalikan Kabupaten Lingsia dari Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, dan memiliki ratusan kota di bawah jurisdiksinya. Pengaruhnya sangat besar, dan di antara banyak raja Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, dia juga salah satu yang paling kuat. Adapun cara menghadapi Su Zimo, kakak senior, jangan lupa bahwa ini adalah Kerajaan Surgawi Matahari Berkobar, wilayahnya. Mendengar ini, cahaya di mata Feng Yin berangsur-angsur menjadi cerah. Sudut mulutnya naik sedikit, dan jejak harapan melintas di wajahnya. Pada hari ini, seratus Dewa Bumi di daftar terestrial berkumpul di Alun-Alun lagi. Setelah tiga hari istirahat, sebagian besar Dewa Bumi telah pulih. Sialing berdiri di titik tertinggi dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini, semua orang akan pergi ke wilayah rahasia di Istana Matahari Flaming. Bahkan jika Anda adalah anggota keluarga Kerajaan, Anda tidak diperbolehkan berkultivasi dengan santai. Dalam Selama beberapa hari terakhir, Su Zimo telah memperoleh pemahaman tentang domain mistik ini melalui nyonya daerah Pelangi Merah. Alam mistik ini secara pribadi diciptakan oleh Burning Sun Immortal King. Inti dari alam mistik adalah pohon payung kuno. Dikatakan bahwa pohon payung bahkan lebih tua dari Raja Abadi Matahari terbakar. Di alam atas, ada alam kuat yang disebut alam parasol. Di alam ini, makhluk hidup tumbuhan yang paling umum adalah pohon payung kuno. Dan makhluk hidup yang menguasai alam ini adalah Divine Phoenix, klan Divine Phoenix. Oleh karena itu, ada berbagai macam rumor di alam atas bahwa Phoenix tidak akan beristirahat kecuali jika itu adalah pohon payung. Pohon payung adalah keluarga pohon kerajaan. Burung tidak berani hinggap di atasnya, dan makhluk hidup tidak diizinkan masuk. Di alam surga, hanya ada satu pohon seperti itu di Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Ruang alam mistik ini tidak besar, dan ada pohon payung ini. Setelah bertahun-tahun curah hujan, itu menyebabkan surga dan bumi Yuanqi di alam mistik ini menjadi sangat kaya. Oleh karena itu, ada legenda bahwa satu tahun kultivasi di wilayah rahasia parasol ini setara dengan seribu tahun kerja keras. Tentu saja, seperti yang dikatakan si Eling, bahkan keluarga kerajaan dari Kerajaan Surgawi Matahari berkobar tidak bisa dengan santai berkultivasi di dalam. Wilayah rahasia parasol hanya akan disegel selama sekitar 10 ribu tahun sebelum surga dan bumi Yuanqi akan terakumulasi ke tingkat tertentu untuk dibudidayakan oleh para pembudidaya. Dan setelah seorang kultivator berkultivasi di dalam untuk jangkau waktu tertentu, surga dan bumi Yuanqi di wilayah rahasia parasol secara bertahap akan menipis, dan itu tidak akan berbeda dengan dunia luar. Melanjutkan kultivasi di dalam tidak lagi diperlukan. Wilayah rahasia parasol akan disegel lagi, dan siklus itu akan berulang. Si Eling mengangkat suaranya dan berkata, Semua orang, menurut urutan peringkat Ertrol, jumlah waktu yang bisa kamu kultivasi di wilayah rahasia parasol juga berbeda. Pangkat pertama Ertrol dapat berkultivasi di parasol sikrit teritori selama 100 hari penuh. Peringkat kedua Ertrol dapat berkultivasi di parasol sikrit teritori selama 99 hari, dan seterusnya. Ertrol hanya bisa berkultivasi selama sehari. Meski begitu, para pembudidaya di bagian bawah Ertrol memiliki wajah yang penuh kegembiraan. Meskipun mereka hanya bisa berkultivasi selama sehari, hari ini setara dengan puluhan tahun berkultivasi. Yang mulia, tidak akan ada bahaya di wilayah rahasia parasol, kan? Tepat pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar di kerumunan. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang anak berusia 8 atau 9 tahun mengenakan kemeja hijau. Wajahnya kemerahan, dan ada beberapa kepang kecil di kepalanya yang sedikit bergoyang. Itu adalah Liu Ping dari Akademi Qiankun. Peringkat ketiga Ertrol kali ini. Jangan khawatir, kakak senior akan melindungimu. Putri Cihong melambaikan tangannya dan mengusap kepala Liu Ping. Nada suaranya seperti sedang membuju anak kecil. Semua orang mengikuti dan tertawa kecil. Si Eling tertawa tanpa sadar dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tidak perlu khawatir tentang hal ini. Wilayah rahasia parasol adalah alam mistik kultivasi. Tidak ada bahaya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pohon payung kuno sangat besar. Semakin dekat Anda dengan pohon kuno, semakin padat ki esensi langit dan bumi. Tetapi itu juga berarti bahwa esensi ki ini bahkan lebih keras dan sangat sulit untuk diserap. Dan perbaiki. Semuanya, bertindaklah sesuai dengan kemampuanmu. Semua orang menanggapi dengan setuju. Token ini, semua orang bisa menggantungnya di pinggangmu. Si Eling melambaikan tangannya, dan seratus token mendarat di depan banyak pembudidaya di Ertrol dengan presisi yang tak tertandingi. Pada setiap token, ada nomor tertulis, yang sesuai dengan waktu setiap pembudidaya dapat berkultivasi di wilayah rahasia parasol. Si Eling berkata, Setelah waktunya habis, token ini secara alami akan membawamu keluar dari wilayah rahasia parasol. Penatua Zong dari Akademi Kiankun memandang Suzy Moe dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Kalian lanjutkan. Kita akan bertemu lagi setelah seratus hari. Saya harap pada saat itu, Anda semua dapat memiliki beberapa terobosan. Hadiah Ertrol telah dibagikan kepada semua orang. Untuk orang-orang seperti Scarlet Rainbow Regen Lord dan Liu Ping, yang telah berkultivasi ke puncak peringkat ke-9 Eartly Immortal dan dapat berkultivasi di parasol Secret Territory selama lebih dari 90 hari, selama mereka menghonsumsi parasol elixir, kemungkinan besar mereka akan dapat menerobos ke alam asal surgawi di alam mistik dan menjadi dewa surgawi. Penatua He berkata, Zimo, kamu tidak perlu merasakan tekanan apapun. Selama kamu bisa menembus ke peringkat ke-9 Eartly Immortal, itu akan baik-baik saja. Situasi Suzy Moe berbeda. Bagaimanapun, dia hanya peringkat ke-8 Immortal Bumi. Berkultivasi di wilayah rahasia parasol selama seratus hari, menerobos ke peringkat ke-9 Eartly Immortal dan menstabilkan wilayahnya bukanlah masalah. Tetapi jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, itu hampir tidak mungkin. Lagi pula, waktunya terlalu singkat. Semua orang mengikuti Sieling ke bagian paling selatan istana matahari berkobar dan berhenti di kaki gunung. Di kaki gunung, ada pintu masuk gua yang besar, dan di dalamnya gelap gulita. Di kedua sisi gua, ada dua pembangkit tenaga listrik imortal surgawi dalam penjagaan baju besi. Sieling datang ke sini dan mengaktifkan indera ilahinya. Dengan ketukan ringan jarinya, beberapa cahaya spiritual memasuki pintu masuk gua tidak jauh. Segera setelah itu, penghalang muncul di pintu masuk gua, seperti tirai air, menyebabkan gelombang. Semuanya, masuk. Sieling berkata, setelah kultivasi selesai, secara alami akan ada penjaga di istana untuk membawamu pergi. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Selesai, Sieling menjentikan lengan bajunya, dan sosoknya bergerak, meninggalkan tempat ini, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Terima kasih.